Di spot yang berbeda dengan teknik handline, Ray dan tim sketcher strike. Dengan santai, Ray terus menarik reelnya. Tak lama, seekor ikan kakak merah landin ke atas kapal. Lagi-lagi, bukan ikan target yang mereka dapatkan. Di lain sisi, Ayung masih saja bertarung dengan ikannya. Apakah keberuntungan akan kembali didapat oleh tim si bos dengan mendapatkan ikan target? Atau mereka akan sama sialnya dengan tim si kakak yang terus gagal mendapatkan ikan targetnya? Leader masuk! Ternyata benar, tim si bos kembali gagal untuk menambah perolehan ikan target mereka. Rupanya nasib sial masih menghinggapi tim si kakak. Kali ini kapal milik mereka didapati mulai didatangi segerombolan ikan terbang. Bersamaan dengan itu, lumba-lumba pun ikut mengambil kesempatan untuk mencari mangsa di sana. Rupanya malah lumba-lumba yang berkeliaran di sekitar kapal kita. Tapi untuk beberapa pengalaman, kalau lumba-lumba sudah terlihat, itu ikan-ikan predator lain pun jadi kabur. Harus memutuskan, kita harus pindah nih, untuk menjauh dari si lumba-lumba itu tadi. Kali ini bukan gerombolan ikan terbang yang mengganggu tim si kakak. Kali ini spot mereka mulai diguyur hujan yang lumayan beras. Sekarang sudah turun hujan, kegiatan mancing kita hentikan dulu sejenak karena ada angin dan hujan pun masuk ke dalam dek buat mancing. Akhirnya seluruh anggotanya memutuskan untuk istirahat sejenak setelah memancing seharian. Agar stamina mereka kembali fit untuk memancing kembali di pagi harinya. Berbanding terbalik dengan tim si kaker, meski tim si bos sudah berhasil mendapatkan beberapa ikan target. Mereka terus memancing dengan bergantian dan berjuang untuk menambah peruntungannya. Masih berjuang, masih berjuang di... Kail milik Ayung mendapatkan sambaran dari ikan target. Ada yang nyambar gak kena hujan. Jadi kenapa ini? Cablak. Nah ini ikan target kita loh. Tapi ini masih baby cablak. Walaupun berukuran kecil, namun tim si bos menambah lagi perolehan ikan target mereka menjadi dua ekor. Sedangkan tim si kaker masih bertahan dengan belum mendapatkan ikan target satu ekor pun. Tak terasa malam semakin larut. Kedua tim sudah memancing sekitar sehari satu malam. Akhirnya karena stamina anggota mereka menurun, tim si bos memutuskan untuk beristirahat secara bergantian. Pagi ini akan menjadi penentuan untuk kedua tim. Apakah tim si kaker akan mengejar ketertinggalan perolehan ikan target mereka? Ataukah lagi-lagi tim si bos yang akan kembali mendapatkan ikan target dan jauh mengungguli tim si kaker? Terima kasih telah menonton!